Pesawat jenis Super Tucano dengan nomor registrasi TT3103 merupakan salah satu dari total 16 pesawat militer yang didatangkan ke Indonesia pada tahun 2012 dari Brazil. Pesawat ini dikenal memiliki kemampuan terbang dalam berbagai kecepatan dan menjadi pendukung operasi pertahanan udara. Di luar faktor teknis pesawat, apakah alutsista yang satu ini masih dianggap mumpuni mempertahankan atau memperkuat pertahanan negara? Dan bagaimana selama ini pihak militer mengelola alutsista serta pendukung sumber daya manusianya? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISAS, Khairul Fahmi. Selamat malam, Pak Khairul. Selamat malam, Pak Khairul. Ya, Pak Khairul, terima kasih untuk waktunya. Pak, ini kita masih berduka ya, Pak, dengan tragedi jatuhnya dua pesawat Super Tucano di Pasurannya Jawa Timur dengan gugurnya empat perwira. Ini bagaimana Anda melihat tragedi ini, Pak? Ya, tentu kita apa, pertama-tama kan harus memahami dulu bahwa ya penjadian kecil jatuhnya. Di mana pun ya selalu mungkin terjadi ya, ada banyak hal yang bisa menyebabkan kejadian seperti ini. Mulai dari eror, kemudian prokotokan teknik, wajah, alam, kemudian apa namanya, mungkin juga sabotage lawan gitu. Tapi, bukit bisa juga ya, kelalaian dalam pemeliharaan dan perwira perawatan berkontribusi pada kefatalan yang terjadi dalam perwira perwira perwiraan. Jadi, apa namanya, ya kita juga, kalau kita kemudian menyimpulkan bahwa ini karena pemeliharaannya tidak benar atau apa, ya kita belum bisa sampai pada kesimpulannya, karena jatuhnya masih berlangsung, terus kemudian informasi-informasi yang sudah tersedia juga belum cukup untuk menghadirkan bisnis. Penjelasan dari TNI-NIH sendiri juga masih belum, saya kira belum cukup. menggabarkan situasi yang, apa namanya, terjadi sebelum hingga menjelang, apa namanya, lost contact. Baik, Pak, ini apakah pesawat jenis Super Tucano ini, kan dia yang dibeli tahun 2012, ini termasuk sudah tua begitu, atau bagaimana, atau ini masih dibilang muda dengan umur 11 tahun? Ya, saya kira masih cukup muda ya, masih lari muda. Ya, yang paling tua itu sekitar 10-11 tahun lalu, gitu ya, dan terakhir datang generasinya, kalau tidak tahu, sekitar 8 tahun yang lalu, jadi, kalau yang PT 3103 itu, kalau tidak tahu, itu, penuh ujiannya sekitar 11 tahun, gitu, kemudian yang PT 3111 itu, ya, sekitar, belum sampai 10 tahun lah, gitu ya, sekitar 8-10 tahun, gitu ya, jadi masih terbilang muda. Apalagi, petawat ini juga, sebenarnya, kalau sekarang seksnya lebih, ya, sudah cukup canggih, ya, di-design sebagai petawat yang bisa diinggungkan. Menurut tinggi, gitu ya, untuk bertampal, terketahkan utara ke darat, kemudian punya kemampuan juga, keunturan yang intergensi, ya, dan, ya, selama ini ditelatkan oleh petawat yang harus, bagian petawat terlanjut. selain cara kecepatan ya karena karena dia baling-baling serguprok gitu kan bisa dikatakan ya kalah cara kecepatan dengan yang tidak tempur tapi itu saya kira tidak mengurangi bahwa teknologinya sudah cukup mumpuni untuk digunakan oleh TNI AU ya kalau di Indonesia dipakai untuk apa oleh TNI AU biasanya pesawat jenis ini umumnya ya itu tadi ini untuk pesawat latih lanjut pesawat latih lanjut ya halo Pak Kairul ya tampaknya sambungan pesawat latih lanjut ya tadi agak terhilang Pak suara Bapak boleh diulangi sedikit pesawat ini ya digunakan untuk keperluan latih lanjut kemudian juga digunakan untuk patroli-patroli musik-musik pengintaian gitu ya dan disiapkan juga untuk jika suatu-suatu terhadap apa namanya terhadap acaman ya digunakan untuk lakukan serangan dari darat ke darat ini latih lanjut itu maksudnya advance training begitu atau bagaimana maksudnya ya semacam itu jadi yang biasanya mengemudikan pesawat seperti ini memang perwira menengah seperti mulai dari mayor sampai kolonel begitu beragam tapi yang sejelas mereka sudah kalau berdasarkan mereka di sekolah penerbang di sekitar di sini ya apa namanya lepas dari apa dari akademi atau dari sekolah perwira mereka menjalani apa namanya sekolah penerbang yang calon penerbang sekolah penerbang itu kan di situ ada latihan ya semacam latihan dasar mentoring training gitu kemudian ketika mereka kader-kader mereka saat ini digunakan sebagai atas training baik ini sebab informasi dari kontributor kami itu pada saat meliput lokasi juga cuaca lokasi jatuhnya pesawat saat itu berawan berkabut sedang juga turun akan turun hujan begitu nah apakah memang wilayah tersebut itu memang arena atau wilayah untuk berlatih atau memang pesawat ini memang disengajakan untuk bisa berlatih dalam segala cuaca gitu ya secara geografis lokasi jatuh-jatuh pesawat ini kan tidak jauh dari makalan makalan negara agar jadi masih dalam dalam area latihan gitu ya apa 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 penamanya dari skadron 21 ini ya bermanufur ya di di kawasan itu ya maksud di area sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu ya jadi ini bukan bukan apa namanya keluar dari area yang area aman itu enggak ini masih dalam area yang memang biasa digunakan latihan dan tentunya karena latihan latihan itu kan selalu apa namanya direncalakan dan apa namanya dipastikan juga dalam perjalanan itu dipastikan juga kondisi alam dalam angin atau juga awam itu kan dipastikan memang aman baru berangkat tapi kan cuaca apalagi ini awal musim penghujian ya mungkin saja cuaca berubah suatu waktu dan apa namanya gratis gitu ya awalnya cerah tiba-tiba apa namanya awan pekat hadir gitu kan itu sangat mungkin nah kalau yang dari Anda lihat karena ini lokasi jatuhnya enggak terlalu jauh begitu tapi dua-duanya jatuh begitu nah ini apakah memang yang Anda lihat ini bersentuhan pesawatnya karena mungkin awannya terlalu pekat atau atau seperti apa yang Anda lihat ya kita tidak bisa berandai-andai ya karena angkatan apa saya nyatuh sendiri dalam penjelasannya juga tidak menyampaikan ya formasi pesawat ini seperti apa apa positif pesawat ini apakah keduanya ini ada misalnya ada di sebelah kiri atau di apa namanya dua di sebelah kanan atau dua di tengah yang atau apa namanya ini satu di tengah satu di pinggir gitu itu kita belum apa namanya belum belum tahu persis kan sehingga kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini ada apa ada ada abdakan gitu yang bersentuhan di udara sehingga menyentuhkan kejadian seperti itu sebagaimana sehingga apa namanya lead dari formasi ini juga kita belum tahu siapa yang memberikan perintah setelah perintah dalam dalam formasi itu misalnya itu ketika terjadi apa namanya kenyal kenyal alarm bahaya lah gitu ya kemudian itu kan diperintahkan untuk keluar dari formasi lepas dari formasi nah siapa apa namanya bagaimana perintahnya dilakukan kemudian mana yang lebih dulu digeser seperti itu kan yang dibunuh diperintahkan keluar dari formasi nah itu yang kita gak tahu apakah juga ada gangguan komunikasi itu gak tidak dijelaskan jadi kita gak tahu belum tahu persis sehingga untuk memberikan gambaran atau simpulan awal juga saya kira sulit gitu baik apakah perlu TNI Angkatan Udara kita memodernisasi alutsistanya yang seperti ini atau mungkin mengganti jenisnya mungkin apakah gak cocok dengan apa namanya Indonesia punya tekstur tekstur lagi ininya landscape begitu ya saya kira belum sampai belum sampai kesana simpulannya karena tadi saya katakan bahwa sawat ini relatif mudah gitu ya teknologinya juga masih kepala teknologinya juga mungkin cukup maju gitu ya dan apa setuai dengan kebutuhan apa namanya TNI AU makanya kemudian ini diperhatikan ya karena sawat ini juga produksi dajil yang ya katakanlah lain sekiranya juga mirip-mirip dengan Indonesia kan bukan sukar hujan perangkat perangkat perguruan dengan ketinggian dan pengiringan yang mungkin bisa ekstrim gitu ya jadi artinya ini sebenarnya sudah sudah sesuai tadi punya pangkalan-pangkalan kecil yang itu kemudian sawat ini juga bisa apa namanya terbang dan mendarat dari sana gitu di sana gitu sehingga kalau apakah ini akan dimoderni saja atau tidak 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 tapi sebelum sawat yang masih ada ini kembali dioperasikan tentu menurut saya harus ada apa namanya semacam audit ya semacam audit atau untuk memastikan bahwa saat-saat yang dikader dua menyebuti auditnya juga meliputi beban kerja catatan-catatan terkait pemeliharaan mungkin juga ada catatan terkait pembaikan gitu ya itu dan apa namanya alokasi pembiayaan ya untuk pembiayaan pembaikan segala macam itu itu juga termasuk yang saya kira harus audit supaya kita bisa memastikan bahwa sawat kita memang tidak aman dan tidak tempur baik kita percayakan saja kepada tim investigasi dari TNI Angkatan Udara dan kita tunggu juga apa hasil investigasi tersebut terima kasih sekali lagi Pak Khairul Fahmi sudah berbagi bersama kami di Sindoprime selamat malam dan selamat sehat selamat malam Selamat malam selamat malam